Hai guys Siapa sih yang gak mau liburan? Pasti kalian semua ingin berlibur kan? Yap, liburan adalah kegiatan yang menyenangkan Akan tetapi tidak semua orang menyempatkan diri untuk berlibur Entah kalian berlibur dengan cara bersantai di pantai Berbelanja di toko-toko Memandang bintang di langit gunung Mencicipi makanan lokal Atau berjalan-jalan di tempat wisata yang belum pernah kalian kunjungi Iya kan guys? Nah berbicara soal liburan Ada sebuah kejadian yang tidak mengenakan nih Yang dialami keluarga Wayne Robbins Di Danau Fontana, Carolina Utara, Amerika Serikat Pasalnya Seeker ular Derik berusaha untuk naik ke kapal miliknya Oh my god That's a rattlesnake Is it really? Oh my god 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 Kejadian berawal saat Wayne keluarga dan empat anak lainnya Sedang menikmati hari di atas perahu boat Tiba-tiba saja seekor ular derik yang termasuk ular berbisa Berenang mendekat Spontan anak-anak langsung panik melihat kedatangan tamu tak diundang itu guys Ular derik itu sepertinya ingin naik ke atas perahu boat Dan Wayne pun berusaha menjauh dengan memacu mesin perahu boatnya Asal kalian tahu guys Ular derik termasuk ular berbisa yang biasa ditemukan di Kanada, Amerika Serikat hingga Argentina Sesuai namanya Ciri khas ular ini adalah mengeluarkan bunyi derik di ekor mereka Meski suara deriknya menakutkan Ular jenis ini jarang menggigit kecuali jika merasa terancam atau diganggu Nah bagaimana menurut pendapat kalian guys? Apakah kalian pernah mengalami kejadian yang sama? Jangan lupa tulis komentar kalian di bawah ini ya Terima kasih telah menonton!